Akhirnya diketemukan sembako yang ditimbul sebanyak satu ton di kelurahan Tirtajaya. Menurut informasi yang kami dapatkan dari lokasi, bahwa sembako ini bantuan dari Presiden yang mestinya diberikan kepada warga masyarakat yang berhak menerimanya. Tetapi ini malah ditimbul di kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sumajaya, Kota Depok. Penemuan timbunan bantuan sembako Presiden yang dipendam dalam tanah oleh diduga pihak ekspedisi terbesar di Indonesia. Beri dari media sosial, video penemuan sembako bantuan dari Presiden yang ditanam dalam tanah di wilayah Depok. Dalam unggahan video akun Instagram, at inilah Depok menampilkan lokasi lahan tempat di mana dipendamnya sembako bantuan Presiden tersebut. Menurut Rudi Salim, sang alih waris dari lahan serap tempat di mana bantuan sembako itu dipendam, ia menceritakan bahwa pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, dengan bantuan alat berat seperti Belko, seluruh bantuan sembako tersebut ditemukan terkubur dalam tanah. Tidak lama pihak kepolisian juga mendatangi lokasi ditemukannya timbunan sembako tersebut. Sembako bantuan Presiden yang diduga dipendam dalam tanah dilakukan oleh salah satu perusahaan ekspedisi di Depok, di wilayah kampung Serap Tirtajaya, Sukmajaya, Depok. Bantuan Presiden yang setiap karungnya berupa 10 kg beras dan tepung, serta segala macam kebutuhan untuk masyarakat luar daerah dan juga luar pulau Jawa ini. Namun sayangnya bantuan itu malah dipendam selama kurang lebih 1 hingga 2 tahun oleh perusahaan ekspedisi di lapangan kampung Serap. Saat itu diduga ada pemeriksaan terkait penelusuran bantuan Presiden melalui PT Ekspedisi tersebut. Dari KPK terkait bantuan dari Presiden untuk seluruh masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Namun ternyata bantuan yang diterima oleh perusahaan ekspedisi itu tidak didistribusikan ke masyarakat. Tetapi justru malah dipendam di lahan tanah yang lokasinya berada di kampung Serap.